Sementara itu rekonstruksi kasus pemerkosaan dan pembunuhan Eno Farinah di Kosambi, Tangerang berlangsung ngericu. Saat reka ulang, pelaku diserang warga dan keluarga korban yang geram. Rekonstruksi pemerkosaan disertai pembunuhan sadis yang menimpa Eno seorang karyawati yang tewas di dalam mesnya di desa Jatimulea, kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Warga dan keluarga korban yang geram pada ketiga pelaku mengejar, usai menjalani rekonstruksi di TKP. Polisi yang mengawal ketiga pelaku langsung membawa para pelaku ke dalam mobil untuk menghindari warga yang ingin menghakimi para pelaku. Tidak hanya itu, kedatangan para pelaku pun disambut dengan sorakan dari warga dan sepanduk yang terbentang di TKP yang menuntut agar pelaku dihukum mati. Para tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Dan dalam posisi dalam pandangan sudah lemah.